Setelah menggelar aksi gembok pagar sekolah SMA Negeri 1 Kota Bekasi di hari HUD RI 17 Agustus 2021 lalu, Ketua Indonesia LSM Indonesia Fight Corruption, Intan Sarigendi mendatangi kantor cabang daerah Bekasi, guna mendesak pihak di sejawa barat bertanggung jawab terhadap kecurangan yang membuat banyaknya siswa miskin di kota Bekasi yang belum sekolah. Sempat terjadi ketegangan antara Intan Sarigendi dengan salah satu staf kantor cabang daerah Bekasi. Adu mulut tersebut bermula saat Intan yang telah menunggu lebih dari satu jam, merasa tidak difasilitasi bertemu dengan Kepala Cabang Daerah Bekasi, Asip Sudarasono. Ketika Intan berinisiatif langsung ke ruangan Kepala Kantor Cabang Daerah yang berada di lantai 3 gedung berlokasi di Ruko Grand Wisata Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Saat bergegas naik, salah satu staf dengan nada tinggi menegur Intan sebagai tamu harus sopan. Intan pun membalas dengan mengatakan sebagai tamu seharusnya difasilitasi bertemu dengan Kepala Kantor Cabang Daerah yang saat itu berada di lantai 3. Harusnya berubah yang memfasilitasi kami, ada atau tidak, jangan kami disuruh nyari dulu, bisa selesai. Saya itu bilang, Bapak biasa mahasili, bisa saya berbicara selesai, Ibu sedang langsung, Bapak ibu tanya. Dari tadi, Bapak, udah liat, berbicara selesai, dari tadi kita disitu lho. Tidak, saya itu lho, saya tidak ingin datang disini. Jangan bilang kamu, gak bisa langsung, karena lu cuy tidak korporatif. Tuh, ada siapa sih namanya, saya tanya, saya jauh-jauh ini lho, disuruh lho. Saya juga ada kegiatan, Mbak, yang urusnya bukan saya. Masa saya mau bicarakan sama Ketua Pak Cadi aja, gak bisa? Bukan, gak bisa, tunggu sebentar. Gak ada informasi, apakah ada orangnya atau tidak, mohon ditunggu, tidak ada ya. Tidak ada sempat santun, ada siapanya. Kedian, coba. Gak ada orang di sini, dicuat-in aja. Sesaat kemudian, Kepala Kantor Cabang Daerah Bekasi, Asyip Sudarsono, mau menerima aktivis wanita yang juga sebagai lawyer tersebut dan mendengarkan aspirasinya. Intan menceritakan bahwa perjuangannya tersebut murni untuk siswa miskin yang belum masuk sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kawan-kawan dan juga masyarakat yang ada di Bekasi, kota maupun kabupaten, daya tampung SMA negeri, SMK negeri itu terbatas. Hanya 42% dari lulusan SMP yang diterima di SMA negeri. Maka, ada beberapa solusi yang mungkin menjadi pencerahan bagi masyarakat. Yang pertama, bisa melalui SMA terbuka. Di kota ada SMA 2, ada SMA 14. Apa itu SMA terbuka? SMA terbuka adalah SMA yang melayani masyarakat dengan berbagai keterbatasan, gratis, kemudian ijazahnya sama percis dengan yang ada sekolah reguler. Yang pertama. Yang kedua, bisa untuk siswa yang orang tuanya mengalami kesulitan melalui KETM. Maka, daftarkan siswa tersebut ke SMA swasta, SMK swasta, kemudian bawa keterangan pendaftarannya ke kami, ke KCD, sebelum tanggal 30 Agustus. Nah, insya Allah Pak Kadis dengan programnya akan memberikan beasiswa sebesar 2 juta pada tahun pertama. Dan insya Allah, kedepannya insya Allah dibantu dengan BOS dan BPMU. Silahkan, mumpung sekolah masih terbuka, jadi solusinya ada untuk menampung keterbatasan di sekolah negeri. Selain itu, Intan juga menuntut agar Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bekasi untuk dipecat dari jabatannya. Kepala Kantor Cabang Daerah Bekasi, Asyip Sudarsono, meminta pihak sekolah untuk komunikatif dengan semua tamu termasuk wartawan dan LSM. Tuh, para Kepala Sekolah. Seperti yang pernah saya utarakan sebelumnya, ada sebuah keterangan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bangga hargai tamu. Siapapun yang datang ke sekolah, hadapi, berikan penjelasan, dan jangan ngumpet. Kalau ketika Anda bersembunyi atau menghindar, maka kawan-kawan media itu membuat opini sendiri, sesuai dengan apa yang mereka ketahui tanpakat, dapat kita klarifikasi. Jadi saya berharap kawan-kawan kepala sekolah, hadapi dan buat klarifikasi yang benar, bahwa kawan-kawan ini sebetulnya untuk mengklarifikasi berita yang beredar. Dan jawaban berita harus dengan berita lagi. Jangan dengan bersembunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.